Halo Unity Truckers, kembali lagi bersama saya Alvin Talentino Saat ini saya sedang berada di pameran otomotif terbesar di Indonesia Apalagi kalau bukan Gias 2023 Unity Trucks Indonesia sebagai salah satu anggota dari Gaik Indo Selalu aktif berpartisipasi dalam acara pameran otomotif terbesar ini Dan di tahun 2023 ini, Unity Trucks Indonesia banyak menampilkan unit-unit baru dengan fitur-fitur terbarunya Yuk kalau gitu kita langsung aja cek bootnya Unity Trucks Indonesia di ASBSD Hall 2B Pada Gias 2023 ini kita menampilkan 4 unit sekaligus tipe poster terbaru Euro 5 Yang pastinya akan lebih menarik lagi dan banyak improvement dalam fitur tersebut Nah di sebelah kanan saya ada tipe GWE 350 Tipe ini sebelumnya adalah GWE 330 Tetapi dengan mesin yang sama kita naikkan horsepower dari tenaga truck ini Yang sebelumnya 330 menjadi 350 yang tentunya punya tenaga lebih untuk menarik trailer di belakangnya Nah yang kedua ada chrome grill Dan chrome grill ini membuat tampilan truck pastinya menjadi lebih gagah Selanjutnya ada KT Spion Ini yang menarik karena sebelumnya KT Spionnya berada di samping kiri kabin Bergaya Eropa tapi sekarang diganti lagi menjadi model Jepang Yang tentunya bisa mengudahkan para driver dalam melihat kondisi situasi di sekitar truck tersebut Nah yang menarik adalah meskipun Quester ini sudah Euro 5 Bukan berarti harus menggunakan bahan bakar yang lebih tinggi Bahkan dengan Euro 5 sendiri kita bisa menjamin B35 ready Meskipun dengan Euro 5 tersebut kita tetap bisa menggunakan bahan bakar bio solar Yang pastinya jauh lebih murah untuk mendukung operasional Teman teman yuri truckers garansi 1 tahun atau 100.000 km input mesin transmisi dan juga gardan Dan inilah tampilan dari GW350 Nah sekarang saya sudah berada dalam kabin GW350 dengan interior yang sangat luas tentunya Karena ini truck yang besar mobilitas yang tinggi perjalanan yang jauh Jadi kita menambahkan slipper kabin di belakangnya Jadi antisipasi ketika driver lebih dari satu bisa bergantian untuk beristirahat di dalam truck ini sendiri Tanpa harus berhenti di jalan Jadi lebih memudahkan dalam operasional dan menghemat waktu sampai tujuan Nah yang menarik perhatian di dalam kabin ini sudah input AC dan juga sudah input radio Yang pasti sudah built in dari pabrik Jadi ketersediaan spare part nya sudah asli tersedia di Astra Woodway Truck Ini juga banyak tempat penyimpanan barang yang tersebar di berbagai tempat di dalam kabin ini Yang tentunya bisa mengudahkan driver dalam menaruh barang-barang yang menemaninya ketika mengemudi di jalan Nah transmisinya sudah ada 9 percepatan dengan 9 gigi maju dan 1 gigi mundur dengan gigi high dan juga gigi low Nah yang menarik dalam roda kemudinya ini sendiri sifatnya ini bentuknya teleskopik Jadi bisa kita atur Bisa kita atur naik turun dan juga maju dan mulga Tentunya bisa menyesuaikan dari supir ketika mengemudi di jalan Kita kunci lagi Nah ini juga seat nya ya Karena dengan adanya suspension seat ini bisa membuat pengemudi menjadi lebih nyaman tentunya di jalan Dan yang terakhir disini ada instrumen cluster yang baru Banyak fitur-fitur yang berwarna yang bisa memandu driver dalam mengemudi di jalan Yang tentunya bisa mengemudi menjadi lebih efisien Dan terpandu oleh sistem elektrik dalam truck itu sendiri Tentunya bisa membuatnya menjadi lebih efisien dalam mengoperasikan di jalan Nah ini dia kabin dari GW350 Nah yang benar-benar membuat truck ini menjadi berstander emisi 05 adalah tangki ini Tangki berwarna biru ini Tangki tambahan di sebelah kanan mesin Dan juga komponen alat baru di sebelah sini Ini merupakan sistem SCR atau selective catalytic reduction Merupakan sistem pengendali emisi di luar mesin Yang tentunya tidak mengganggu pekerjaan mesin utama yang ada di dalam truck tersebut Ketika dari kandar nox yang keluar dari hasil pembakaran mesin tersebut Dilewati oleh muffler Kemudian disemprotkan oleh cairan purea yang bernama AdBlue Untuk menghasilkan standar emisi Euro5 dengan kapasitas emisi yang lebih ramah lingkungan Dan tenang aja karena kita akan kasih free 800 liter di setiap pembelian 1 unit Wester tersebut Nah ini tangkinya Tangkinya masih sama dengan kapasitas yang besar Mampu menampung 315 BBM solar yang bisa membuat truck ini bekerja Nah ini dia komponen-komponen SCR dan tangki UD Truck setahun ini pada Quester GW350 Terdapat fitur baru yang kita highlight tentunya teknologi H-Production H-Production ini hadir di tipe GW350 H-Production Yang bisa mempunyai fitur interwheel dan interaxial Nah dilihat dari gardannya sumbu rodanya H-Production ini tampak melonjol ya Jadi setiap roda punya H-Production ini Fungsinya nanti untuk bisa menyamakan putaran roda depan dan belakang Yang nantinya ini berguna ketika terselip Jadi bisa menyamakan putaran roda untuk keluar Ketika kondisi sedang berada di jalan yang tidak memungkinkan atau control Semakin aman dan nyaman Quester 6x4 ini sudah dilengkapi teknologi V-Stay Yang bisa meningkatkan kemampuan manuver truck Menjadi lebih baik di jalanan yang kurang merata Itu dia review Quester GW350 H-Production Penasaran untuk info lebih lanjutnya? Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye